Intro Wakil Ketua DPR yang membidangi industri dan pembangunan Rahmat Gobel melantik Anggia R. Marini menjadi Wakil Ketua Komisi 4 menggantikan Daniel Johan. Usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi 4, Anggia R. Marini mengatakan dirinya akan fokus pada ketahanan pangan. Menurutnya, jika ketahanan pangan negara terjaga dengan baik, maka kesejahteraan pangan nantinya juga akan baik. Karena negara berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan pangan dan menyalurkannya ke masyarakat. Tetapi bahwa tantangan untuk menggarat atau memperhatikan atau membuat ikhtiar yang lebih banyak lagi untuk isu-isu pertanian, kehutanan, kelautan, ini menjadi cihat yang luar biasa. Karena kan banyak masyarakat kita di situ lah. Masyarakat kita di situ, lalu kemudian dengan pengelolaan yang baik pasti kita bisa secatera. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini. Anggia juga menyoroti isu yang berkembang dan perlu perhatian besar saat ini. Seperti buah-buahan impor yang banyak di pasaran, ternak impor, food estate, subsidi pupuk, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Anggia menilai sebagai negara agraris, Indonesia mampu mensuplai kebutuhannya sendiri tanpa harus mengandalkan impor. Kita berpihak pada produksi kita sendiri. Pasti mampu kok, kita pasti mampu dengan kebijakan yang jelas, dengan regulasi yang memihak kepada produksi dalam negeri. Orang lahan kita itu luar biasa besar. Lalu kemudian pasar juga besar. Artinya kalau kita produksi besar, lahan kita besar, produksi besar. Pasar tinggal menangkap saja. Sebagai pimpinan komisi, Anggia akan memperjuangkan segala bentuk aspirasi masyarakat. Tentu masukan dan dukungan dari semua pihak sangat diharapkan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.